Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja Soal negative thinking, udah kerja, senang mati, udah non-stop, masih juga dingin-nyirin Saya bilang begini kalau soal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai bidatu yang disampaikan Giring Kanesa yang menyebut bahwa Indonesia akan suram bila dipimpin oleh pemimpin yang pembohong Pemimpin pembohong yang dimaksud Giring adalah dia yang pernah dipecat Presiden Jokowi karena tidak becus pekerja Itu kemarin yang disampaikan Giring Kanesa teman-teman Nah disitu teman-teman memang Giring tidak menyebutkan nama siapa yang dimaksud Tetapi kita sudah bisa mengasumsikan siapa yang dimaksud tentu Pak Anies Baswedan Kenapa? Sebelum bidatu ini Giring pernah menyampaikan terkait Pak Anies Baswedan yang dikatakan sebagai pemimpin pembohong Yang memainkan isu sara dalam pelkada Yang intoleran Jadi kalimat-kalimat yang ini sangat tendensius yang disampaikan oleh Giring Kanesa Coba kita putar sekali teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan Menanggapi pernyataan-pernyataan nyinyir dan fitnah-fitnah dari pembenci dari Pak Anies Baswedan ini Soal negatif thinking, udah kerja, senang mati, udah non-stop, masih juga dingin-nyirin Saya bilang begini kalau seolah itu Ya Allah saya ini siapa sih? Cuman Anies Apa sih apa Anies itu? Anies itu orang biasa Jangankan Anies Rasulullah SAW Yang akhlak mulia Yang uswatun hasanah Itu saja di nyinyirin terus Mandi fitnah Gak pernah selesai Terus kita berharap tidak seperti begitu Enggaklah, relax saja Jadi saya sering bilang Gak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed Tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti Dan pikirkan apa yang nanti kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah Itu yang paling penting Nah itu teman-teman terkait pernyataan Pak Anies Baswedan Kompas TV Giring sebut pembohong dan pernah dipecat Tak layak dipilih Wakup DKI mengatakan Lihat hasil DKI 4 tahun ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Menanggapi pidato Ketua Umum PSI Giringganesa Di depan Presiden Jokowi Yang menyebut pemimpin pembohong Dan pernah dipecat Tak layak dipilih Riza mengatakan Siapapun berak berpendapat Karena Indonesia merupakan negara demokrasi Namun begitu harus dilihat juga Apa yang telah diperbuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk DKI Jakarta Selama 4 tahun ini DKI Jakarta 4 tahun ini Terjadi perubahan yang luar biasa Terjadi peningkatan pembangunan yang luar biasa Maju kotanya Bahagia kotanya Tutur Riza Usai Mahadiri Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta Kebun Sirih Jakarta Pusat Jumat 24 Desember 2021 Jadi ini luar biasa teman-teman Prestasi yang ditorehkan Pak Anies Baswedan Padahal teman-teman Setelah Sandiaga Uno Ini mendampingi Pak Prabowo Untuk menjadi calon wakil presiden di 2019 Ini nyaris Pak Anies Baswedan sendiri teman-teman Tidak ada wakilnya Ini melakukan kerja-kerja Sebagai Gubernur DKI Jakarta Namun walaupun begitu teman-teman Ternyata prestasi yang didapat Pak Anies Ini luar biasa Pernah mendapat penghargaan Jakarta sebagai kota metropolitan terbaik Di dunia Jakarta merupakan kota terbaik Dalam hal transportasi Ini ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan Terbaik teman-teman Ini kan prestasi luar biasa Belum lagi pembangunan di Jakarta Dan kemarin Pak Anies juga Mengecek pembangunan CIS Sebuah lapangan sepak bola Yang bertarap internasional Ini sudah 88% Dan ini akan selesai Belum lagi pembangunan moda transportasi di Jakarta Ini juga cukup luar biasa Yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Itu pun masih dinyinyiri Itu pun masih difitnah oleh Para pembenci Pak Anies Baswedan Tetapi itu adalah hal yang biasa Karena namanya pemimpin Tak lepas dari fitnah Maupun nyinyiran dari mereka-mereka Yang membenci Pak Anies Baswedan Oke kita lanjutkan teman-teman Politikus Partai Gerindra ini Meminta untuk menanyakan kepada Warga Jakarta Dan melihat hasil survei Prestasi demi prestasi Penghargaan demi penghargaan Terus hadir untuk Pemprov DKI Jakarta Dan seluruh warga Tutup Riza Patria Seperti diketahui dalam pidatonya Di hut ke-7 PSI Giring mengungkap Kekhawatirannya Atas sosok pengganti Presiden Jokowi Dia khawatir Calon Presiden yang memenangi Pilpres 2024 Adalah figur yang punya rekam jejak Memolitisasi agama Sosok yang pernah dipecat Jokowi Dan pembohong Wow Banyak sekali teman-teman Hinaan yang dilakukan oleh Pia Giringganisa Dipecat Dihina Memainkan isu Sarah Intoleran Jadi intolerannya Dimana kita juga kurang tahu Yang dimaksud oleh Giringganisa Pokoknya intoleran Yang dialamatkan Kepada sosok Pecatan Menteri Presiden Jokowi Yang dimaksud ya Kalau tidak salah Dan mungkin pastinya Adalah Pak Anies Baswidan Alamatnya disana Kemajuan kita akan terancam Jika kelak orang yang menghanti Pak Jokowi Adalah sosok yang Mempunyai rekam jejak Menggunakan isu Sarah Dan menghalalkan segala cara Untuk menang dalam Belkada Ujar Giring di hadapan Presiden Jokowi Dan para kader BSI Itu teman-teman Yang disampaikan Giringganisa Luar biasa teman-teman Pernyataan yang berapi-api Di depan Presiden Jokowi Indonesia akan suram Jika yang terpilih Kelak adalah seorang pembohong Dan juga pernah dipecat Boleh Pak Jokowi Karena tidak becus bekerja Sambungnya Dalam pidatonya Giring tidak menyebut Secara lugas Sosok yang dimaksudnya Sebagai Pemolitisasi agama Pembohong dan pernah Dipecat Jokowi Pihak BSI pun Enggan menyebut Figur yang disindir Giring Kami kembalikan kepada publik Untuk menafsirkan Sendiri siapa yang dimaksud Kalau ada yang merasa Kita kan tidak bisa larang Kata ketua DPP BSI Isana Bagus Oga Dikutip pada hari Kamis 23 Desember 2021 Sementara Juru bicara PSI Nanang Prio Utomo Secara implisit Mengakui Sosok yang disindir Kiring merupakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nanang menyebut Kebohongan sosok Yang berjanji Kepada masyarakat Itu menyoal Program rumah DP 0% Natulisai Sungai Hingga program OKOJ Itu teman-teman Yang disampaikan oleh Pia Jurubicara PSI Jadi Jurubicara PSI Ini mengakui Secara implisit Sosoknya dimaksud Adalah Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan Dikatakan Pak Anies Membohong Kemudian Memolitisasi Agama Alias Memainkan Isusara Dalam Pilkada Kemarin Teman-teman Nah Kalau kita melihat Teman-teman Dalam sebuah Pertarungan Politik Misalkan Pilkada Ataupun Pilpres Itu ada yang menang Ada yang kalah Nah Kalau yang kalah Aku saja kekalahannya Kalau tidak mengakui Kalaan Maka Ajukan proses itu Secara jaruh hukum Misalkan KMK Seperti yang pernah dilakukan Pak Prabowo kemarin Kalah dengan Presiden Jokowi Di Pilpres 2019 Mengajukan Gugatan KMK Kemahkamah Konstitusi Nah Kalau sudah Mengajukan KMK Kemudian Ikuti prosesnya Sidang di MK Diikuti Dan Nanti akan diputuskan oleh MK Siapa yang menang Siapa yang kalah Ternyata kemarin MK memutus Pak Jokowi yang menang Ya sudah Selesai Tidak terjadi Tidak terjadi Seperti yang ada di BerdKI Jakarta Ketika pertarungan Ahok Dan Anies Baswedan Kemudian pertarungan itu Dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan Nah ini PSI Tetap saja Mengungkit-ungkit Masalah Belkada 2019 Katanya Ada Permainan Isu Sarah Kemudian Memolitisasi Isu agama Dan lain sebagainya Intoleran Nah itu kalau saya melihat Pernyata-pernyataan Orang yang kalah Dalam Pilkada kemarin Kenapa kok tidak Diakui saja Bahwa Masyarakat Rakyat Jakarta itu Lebih memilih Anies Baswedan Daripada Ahok Buktinya Pak Anies yang menang Mayoritas Mendukung Pak Anies Baswedan Berarti Rakyat Jakarta Ini mencintai Lebih suka Kepada Pak Anies Baswedan Daripada Ahok Harusnya diakui Secara fair Oleh BIA PSI Tidak Menggunakan kalimat-kalimat Narasi-narasi Yang Dan bisa jadi Ini memecah belah Keutuhan Berbangsa dan Bernegara Kalau saya melihat Seperti itu Teman-teman Seperti yang Tadi kita lihat Teman-teman Ada bendera PSI Yang dibakar Lalu siapa yang bakar Kita tidak tahu Siapa yang bakar Tetapi Mungkin saja Ini bisa dikaitkan Dengan pernyataan Dari Kiri Ganesa Karena itu Banyak politisi Ini Meminta kepada Kiri Ganesa Sampaikan Kalimat-kalimat Yang santun Kalaupun mengkritik Kritiklah yang Mengandung data Yang akurat Jadi bukan Mengada-ada Seperti Kalimat-kalimat Permainan Isu Sarah Yang mana yang Sarah yang dilakukan Pak Anies Baswedan Kemudian Kemudian lagi Yang disampaikan Kiri Ganesa Intoleran Lalu mana Buktinya Pak Anies itu Intoleran Ini kan kalimat-kalimat Yang bias Menurut saya Dan itu sebaiknya Tidak digunakan Oleh seorang Ketua Umum PSI Seperti Kiri Ganesa Itu yang kita harapkan Tetapi Harapan kita Tentu berbeda Dengan Misi yang Dibawa oleh Kiri Ganesa Sebagai Ketua Umum PSI Itu yang bisa kita bahas Kali ini teman-teman Dan bagaimana Menurut pendapat Sudah sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar dari Sahabat-sahabat semua Akan bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih